Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Kayaknya banyak banget yang nanyain Pami sekarang ada dimana sih? Kok tinggal di Jakarta sih? Nah, sekarang aku mau kasih tau ke kalian Sekarang aku ada di... Taraaa! Ga ada yang tau kalian dimana Ini sebenernya aku ga terlalu jauh Hijrahnya Jadi aku ada di daerah Banten Yah, daerah Banten ya Ga usah yang signifikan Nah, kenapa aku disini? Karena saudara aku itu pengen support Aku di channel youtube Jadi makanya aku ada disini Oke, jadi konten hari ini Aku mau ajak kalian semua Untuk room tour atau host tour Jadi kita mulai dulu kali ya langsung Ini dari depannya Oke, jadi ini tampak depannya kayak gini Depan rumahnya kayak gini Jadi emang saudara aku itu suka banget Suka banget sama tumbuh-tumbuhan Pohon-pohonan tuh suka banget Dan dia lagi budidayain Berbagai macam Kemboja Dan anyway kalo kalian Juga pencinta Kemboja Ini dijual juga ternyata Terus disini ada pohon beringin Pohon beringin? Pohon beringin takut Nah, kalo udah masuk gerbang Ini tuh disini ada tempat duduk Jadi kalo misalnya mungkin ya Konsepnya kalo ada tamu-tamu dari luar Nunggunya disini nih Terus lanjut lagi kita kesini dulu nih Karena disini ada Ada musang Eh, kelinci Nah ini peliharaannya juga Namanya LAKIK Nah, yang gue suka banget dari tempat ini Jadi tuh disini tuh dibikin kayak Taman kecil gitu loh Nah disini tuh juga banyak Kayak pohon-pohonan gak cuma satu tumbuhan doang nih Kayak misalnya ada Anggrek Terus ada pohon Ape ini ya Pokoknya banyak deh tuh Lu liat dah yang tau pohon-pohonan nama-namanya Kebetulan Taman kecilnya ini Langsung hadep ke Kamarku Mana ya? Maaf ya Diinjek Mana? Nih, jadi ini langsung kamarku Jadi nanti kita masuk ke kamarku Oke? Aku mau kasih tau aja Kalo aku lagi ada di Taman Kaman Lawang Coy Canda Udah liat-liat Taman Sekarang kita langsung masuk aja Nah ini ruang tamunya Jadi tamu-tamu juga bisa berleha-leha disini Nih ada pohon sakura Jadi gitu nih Ruang tamunya ini Terus kamarku langsung berhadapan sama ruang tamu Jadi kalo misalnya aku tidur Tamu ngeliat nih Gitu loh Konsepnya gitu Gak ada yang tidur ya tutup lah pintunya Ya kali ngablak Nih Oke kita langsung masuk ke kamarku dulu ya Karena Terdekat dari ruang tamu Ceritanya ditutup dulu ya Biar kayak cakep gitu loh Kayak hmm gitu Oke kita masuk Selamat datang di ruang tamu Selamat datang di ruang tamu Nah ini dia Kamarku Liat Nih Kaca baru dibeliin kaca Baru dibeliin kaca Terus disini ada lemari Lemari ya tau lah ya buat naro apa Naro-naro baju dan segala daleman-daleman Terus disini ada pajangan-pajangan Pajangan Pajangan Ini juga biar kayak estetik aja gitu kan Kayak ngeliat orang-orang cakep gitu kan Kamar Btw Lampunya bisa kok dinyalain Maaf guys Ada aku lampu Nah Jadi Alhamdulillah aku sekarang udah bisa punya kamar sendiri Karena kan Dulu itu Bukan dulu ya Kemarin-kemarin itu Aku tidurnya sama adikku Jadi Otomatis aku gak bisa kayak Rombak-rombak Ataupun Apa gitu ya Mengubah-ubah kamar Karena Bukan aku doang yang hidup disana gitu Sekarang Alhamdulillah udah Punya kamar sendiri Yang lumayan estetik Nah ya aku bilang tadi Aku tuh Kamarnya langsung ngadep taman Liat nih Nih tuh Ya kan Bisa ngadep Taman Jadi Sirkulasi udara di kamarku Lumayan bagus Alhamdulillah Dan yang paling senengnya lagi Kalo nge-vlog udah gak ada suara kipas angin Sekarang udah pake Ace Jatuhnya agak norak sih Tapi gak apa-apa lah ya Nomonya juga Sama Jadi kita next Kita ke Ruang selanjutnya Ini adalah Ruangan Disana ada dapur Disini ada Tempat makan Atau meja makan Biasanya kita Biasanya Gue baru sehari Jadi Jadi Setelah itu Kalo makan aku disini Bareng sama Hand-hand Terus juga sama Satunya lagi Temenku juga Nah Ini bagian dari Ruang makan Sama juga dapur Jadi Abis masak Langsung Ditarusin Angget-angget Gitu konsepnya Simple bukan Amazing Terus kita kesini Mundur ya Jalannya Gak ada yang kameramenin Gue sendiri Soalnya Nah Jadi disini ada Kompor BTW Maaf nih Gue jelasin banget nih Detail-detailnya Oke Gak apa-apa Jadi disini ada Kompor Tuh kompor Terus disini Juga buat Uap-uapnya Biar Ruangannya tetep Bersih Gak bau Makanan gitu Ini ada penyedotnya Terus disini Allah Disini Naruh gelas Naruh piring nih Caranya tinggal Diteken gini Nah Ini piring-piring Gelas-gelasnya disini Guys Gitu ya Nah Biasanya Biasanya Aku itu Kalo Makan di rumah Jujur aja Makan Langsung geletakin Aja gitu di dapur Tapi disini Bener-bener Belajar disiplin Jadi kalo abis makan Itu langsung cuci piring Disini Gitu Terus ini ada kulkas Ini ada kulkas Jadi Ahenhen itu suka banget Dia Stok-stok makanan Dan kebetulan nih Mungkin Oh ini tuh Dia tuh suka banget Cemilan-cemilan gitu loh Tuh dia tuh suka banget Apa namanya Stok-stok makanan gitu Dan Dia suka banget sama es krim Jadi kita bisa makan es krim Kalo misalnya abis Bisa dibeliin lagi Anggeee Tuh ini sebelahnya Kita liat Mari kita liat Kok keras ya Gue bener gak sih Eh ya Allah Kok keras ya Oh bisa Gue kira di konci kulkasnya Nah Nih Kalo kulkas sebelahnya Isinya lebih ke cemil-cemilan Lebih ke cemil-cemilan Ada cemilan Cepuluh Cebelas Yaelah Nih Gitu nih ya Ada Tofu Terus ini ada Ada Itulah Karena gak di endorse Ada susu Ada Eda Mame Segala macem Makanan AA punya Itu Satu lagi Sebelum gue pindah ke ruangan yang lain Di tempat ini Di rumah baru ini Kalo pagi itu harus sarapan Sarapannya tapi Enggak nasi Tidak seperti orang Indonesia Kalo orang Indonesia kan Kalo sarapan kan harusnya pake nasi Pokoknya kalo makan apapun pake nasi Makan es krim pake nasi Makan kuaci pake nasi Makan shiki pake nasi Tapi kalo disini enggak Jadi tiap pagi itu Aku Suka dibikinin Oatmeal Jadi dia banyak Toppingnya juga gitu loh Ada oatmealnya Terus ada Hmm Apa sih namanya Aduh gue gak ngerti ya Maaf aja nih Gue kayak reman gak sih pake Kalo mau gini Sekarernya gue jelasin kalo nge Sekarernya gue jelasin kalo nge Setelah kita udah kulit kulit yang ono Sekarang kita kesini Apa sih ini Jadi ini tuh ada kayak ruang kerja gitu Nah disini ada printeran Tuh gue jelasin satu-satu Ada laptop Ada tempat laptop Laptop Terus Tempat duduk juga Gitu deh pokoknya nanti bikin skrip-skrip Terus juga kan ada bintang namanya Jadi bikin Apa tugas kuliah juga disini semuanya Gitu guys jadi ini Tempat kerja Buat kita semua yang tinggal disini Kicow Nah disamping tempat kerja Ini juga langsung Tempat kita sholat gitu Jadi biasanya aku sholatnya disini A'a semuanya disini sholatnya Ayo kalian pasti Ini kan dari tadi Itu di leher pami apa sih Tungben banget tuh ada di leher Jadi ini Tadi dikasih sama ini Apa namanya Sudaraku Ini kalung bukan sembarang kalung loh Ini bukan imitasi nih Mohon maaf banget nih mas Saya juga kaget Ini emas putih beneran Amazing Alhamdulillah Disini Ini Tempat kayak Apa Sudaraku itu suka banget kayak Keliling-keliling gitu kan Jadi dia koleksi kayak tumblr Gitu nih Nih jadi kayak tumblr Gitu Ini tuh gak ada di Indonesia Tapi ininya cuma ada di Singapore Terus juga ada ini Lutfi Gitu lah ya Ini Dia koleksi tumblr Terus Terus ada lagi yang bikin gue Terkejut juga Bentar Nih Jadi A'a itu punya Apa namanya Money album gitu loh Bukan albumnya Lisa ya Money bukan Ini money album gitu Jadi Ah maaf ya buka Nih aku mau kasih sedikit Kasih tau aja ya Jadi tuh Apa Mata uang Indonesia yang zaman dulu tuh Si A'a ngoleksi Oke langsung kita Ke Kamar yang punya rumah Agak sedikit takut Tapi udah diizinin ya Ini gue gak nyelonong aja Tapi emang udah diizinin Jadi ini kamar utama yang ada di rumah ini Eh bentar ditutup dulu biar estetik Dari Aci Oke Oke jadi ini kamar utama yang ada di rumah ini Tuh ada lambang Apa ini Ini ada lambang harimau Jadi langsung aja kita buka Assalamualaikum Sepada Sepaddi Gini dah Eee Looksnya Dari Eee Kamar utama Situ ada Apa ya Kasur Kasur tambahan Terus juga Ada tipinya Kalo kamar utama Terus disini juga Apa ini namanya King size ya King bed ya Bukan King Nasar Kalo ada King Nasar disini Aiyaiya Oke jadi Pakainya kalo di kamar utama itu King bed Ya Nah disini belakangnya itu ada Toilet 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 Toiletnya disini cukup unik sih menurut gue Karena kan biasanya kan kita Kotak ya Cenderung jajar genjang Tapi disini Dia setengah lingkaran gitu Mau liat Oke Nih Disini ada Pohon yang estetik sekali Jadi Sobat Cara bukanya gue gak tau jujur Gue takut Teruntuh Jadi Dari sini aja ya Atau engga gini deh Nih lo liat Lo liat Keliatan gak Begitu deh ya Kira-kira Nah disini ada peralatan segala macem Tuh Nih ada lemari juga Yang pastinya isinya Sama keisian gua Baju dan segala Daleman-daleman jeron yang lainnya Disitu ada koper-koper Ya lo Fami Udah segitu aja untuk kamar utamanya Oke next Kita ke lantai 2 Kita menuju ke lantai 2 Yuk Nah jadi ini Looks dari tangga menuju ke lantai 2 Kayak gini Kalo pertama kali gue ngeliat Gue ngerasa kayak ini tuh rumahnya minimalis Tapi kayak modern Gimana tuh ngejelasinnya Kayak gitu deh pokoknya ya Disana juga ada sirkulasi udaranya juga Jadi langsung aja kita naik Gue anyway disini baru banget 2 hari Dalam pembuatan video ini ya Tapi kalo gue upload gak tau udah berapa hari Gitu Wah Nih liat kalo di lantai 2 tuh cuman kayak Gini Jadi emang di lantai 2 konsepnya kita buat ngecil Ataupun nonton film gitu Ngurumbe rumpi Ataupun brainstorming tuh disini Ada TV Terus disini juga ada buat tempat playground gitu Biasanya kan sudara kita yang lainnya Kan ada anak kecil dateng kesini tuh Dipakein karpet yang ini Biar Dengkulnya kayak sakit Aduh ngep banget Ngep banget Gue lupa disini ada Nah Kan terang Jadi nanti rencananya sama Apa namanya Ahenhen Sudaraku Jadi nanti disini kayak mau dikasih sofa Ataupun beanbag gitu Buat biar lebih Chill aja gitu Karena kan Biasanya kita pake karpet gitu aja Gitu Terus disini juga ada Apa nih Sofa Vas bunga Tapi gak ada bunganya Jadi vas aja Gitu Kalo ini ada vas juga Jadi kalo kita Sambungin Kita satuin jadi Vas-vasan Gimana cukup lawak bukan? Tolong ketawa Oke Jadi Selesai sudah Host tour Kita kali ini Semoga kalian terhibur sama Konten aku kali ini Jadi buat kalian yang nanya-nanya aku Tinggalnya dimana Terus pengen liat dong kak Rumahnya yang baru Tempat tinggalnya yang baru Gimana Duh tadi udah aku kasih tunjuk ya Sekarang aku mau Sholat dulu Karena tadi belum sholat Asar Jadi buat kalian Jangan lupa di like Comment and subscribe My youtube channel Thank you so much guys I love you all Bye Guys maaf lupa Jadi disini ada toilet Kita juga sebagai manusia Pastinya membutuhkan MCK Ya jadi ini toilet kita Gitu Disini ada Sabun-sabunan Lagi-lagi disana ada pohon Dan pengharum ruangan lainnya Dan disini ada filtrasi air Jadi lebih sehat Gitu lah ya nih Toiletnya Kadangnya kayak gini Kadang Pokoknya kayak gini situasi toilet Situasi Gitu ya Ok Gitu ya